Ternyata di-approve di 99designs itu gampang banget cuy kalau udah tau triknya. Jadi di video ini aku bakal kasih tau trik lengkapnya ya studi kasus aku apply sebagai desainer untuk ngontes di 99designs dan diterima. Stay tune aja. Halo guys, welcome back to my channel. Channel aparat desainer dan freelancer ketemu lagi dengan aku Ria Purba. Abaikan meja yang berantakan ini ya karena aku baru pulang liburan. Kayaknya agak repot kalau misalnya aku nata ulang lagi desetupnya ya cuy ya. Jadi langsung aja kita bahas tentang topik kita yaitu bagaimana cara daftar dan diterima sebagai desainer untuk ngontes di 99designs. Aku mau cerita dulu kronologinya ya. Jadi kenapa aku daftar tiba-tiba daftar di 2023 di 99designs. Alasan yang pertama aku pengen ngelebarin sayap ya di yellow studio. Jadi yellow studio selama ini kita marketingnya itu online ya. Organic content. Aku pengen ningkatin lagi traffic klien yang masuk ke yellow. Jadi aku harus mikirin satu cara lagi gitu ya. Kalau bisa beberapa gitu. Nah aku kepikiran cara yang dilakukan oleh mas Aryo. Mas Aryo ini adalah founder dari beberapa studio di Yogyakarta. Salah satunya yang slap gitu. Nah kalau nggak salah aku pernah dengar cerita mas Aryo langsung. Mas Aryo dan tim itu ikut kontes cuy. Goal mereka itu bukan menangnya. Tapi dapet kliennya. Karena kebanyakan yang buat kontes di 99designs itu adalah startup. Atau perusahaan baru. Rintisan gitu ya. Jadi ketika mereka udah dapet logo desain dari pemenang. Kemungkinan mereka butuh desain-desain yang lainnya. Stationery kah? Packaging kah? Atau yang lainnya. Dan aku udah alami ketika aku main di 99designs tahun 2012. Dari situ aku dapet beberapa klien yang akhirnya hire aku gitu ya. Kontrak berapa bulan gitu ya. Atau fix project per projectnya gitu. Untuk dapetin klien. Tujuannya itu bukan menang kontesnya tapi dapetin kliennya. Itu cerita singkatnya. Dan akhirnya tanggal 25 April. Aku dapet surat cinta dari 99designs. Bahwa aku diterima. Kalian bisa baca aja langsung disini. Aku keterima sebagai entry level designer ya. Ya kemarin ada yang nanya di story. Bang kenapa entry level? Kenapa gak top level ya? Karena mungkin karena baru diterima gitu ya. Jadi seiring progress kita nanti menang-menang kontes. Nanti levelnya juga akan naik. Oke ini part yang ditunggu-tunggu. Jadi aku bakal share screen. Studi kasus. Portfolio seperti apa yang aku buat. Yang akhirnya nanti di-approve oleh pihak 99designs. Kita berurutan ya. Mulai dari yang pertama. Kalian pasti penasaran. Apa yang harus diisi ketika daftar ke 99designs. Terutama itu perjalanan karir kalian. Itu harus meyakinkan. Poin yang pertama yang harus diisi itu adalah the essentials. The essentials itu data-data pribadi kalian. Basic ya. Jadi gak akan aku tunjukin. Kita skip aja. Kita lanjut yang ke poin yang kedua. Yaitu your creative journey. 99designs pengen kenal dengan kalian. Kalian ceritakan disini bio kalian sebagai seorang desainer. Ini jangan di copy paste ya. Kalau di copy paste ini bakalan jadi template yang bakal dipakai oleh banyak. Kalau yang nonton video ini puluhan ribu berarti kebanyakan dari mereka itu bakal memakai template ini juga gitu. Kalau bisa dikembangin. Jangan di copy paste. Rio Perba is a designer based in Indonesia specialized in branding dan identity design with 11 years experience. Several of Rio Perba's clients adalah Microsoft, Indonesian Ministry of Communication and Informatics, and many more. Kalau kalian punya client-client yang bisa mendongkrak karir kalian itu ya. Gengsinya, proudnya. Ya kalian masukkan juga disitu. Kemudian disini aku juga masukkan salah satu achievement aku. Yaitu one of Rio Perba's achievements was becoming a top coder open 2018 design finalist. A design tournament worldwide in Dallas, Texas, USA. Jadi dari bio aja seharusnya 99designs itu udah kagum dengan kalian. Udah kenal sama kalian. Eh woy ini bukan designer sembarangan ini. Bukan designer kaleng-kaleng gitu. Mungkin pertanyaannya, kalau kalian belum punya pencapaian gimana? Kalau kalian misalnya fresh graduate atau yang freelancer biasa, gak pernah ikut turnamen besar ataupun ikut awards gitu ya. Memang agak chance-nya agak sedikit, apa ya, agak susah kalau misalnya untuk diterima ya. Tapi gak salah kalau kita mencoba coy. Jadi kalian coba susun aja kalau kalian tuh tamatan DKV, misalnya kalian ceritakan aja. Terus pengalaman kalian apalagi. Kalau memang kalian itu aktif di komunitas UMKM membantu branding mereka, ya gak apa-apa. Tuliskan apa. Pokoknya apa yang bisa kalian banggakan dari diri kalian, itu kalian tuliskan disini coy. Kemarin ada yang nanya di story dari mas kreatif ya, Sultan. Bang, link sosmed dimasukkan gak? Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Jadi disini, di tahap selanjutnya adalah link-link, bisa referral link, bisa portfolio link, bisa link apapun itu yang men-support statement kalian sebelumnya di bio. Jadi kalian di bio itu udah kalian ceritakan achievement kalian, siapa diri kalian. Nah, ini kan belum tentu benar kan? Nah, di link-link inilah kalian masukkan semua supporting ininya ya, dokumennya gitu lah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama itu ada instagram.com.rioperbaid. Nah, disitu aku masukkan Instagram personal aku, walaupun disitu gak ada desain, tapi aku pengen memperlihatkan bahwa Rio Perba ini is real. Ya, Rio Perba is real. Kepada Nenian Designs. Ini bukan akun bot, ini bukan siapa gitu ya. Dan kemudian yang kedua, aku masukkan instagram.com.yellow.std. Nah, karena semua beberapa karya-karyaku, dan juga disitu ada karya tim sih ya. Karena Yellow juga punya website ya, jadi aku masukkan yellowstudio.com.projectdesign.yellow.std. Nah, disini ada bentuk studi kasus ya, kalian bisa cek aja nanti di situs Yellow. Disitu ada situs studi kasus-studi kasus dari beberapa klien-klien Yellow. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Kalau kalian seperti Yellow, seperti aku gitu ya, jadi ada akun personal, dan ada akun yang atas nama studio, atau atas nama branding kalian gitu. Pihak 99designs itu harus tahu bahwa ini betulan punya kalian. Jadi di Instagram Rio Perba, itu aku cantumkan rumpi desain dan tag yellowstd gitu. Jadi ketika pihak 99designs mempertimbangkan dan mempelajari, nah ini betulan memang punya Rio nih. Jadi Yellow Studio ini memang punya Rio nih. Kemudian untuk pendukung juga, aku cantumkan juga tuh di yellowstd.com.com.yellow.std. Jadi disitu ada halaman yang menceritakan siapa itu yellowstd dan siapa sih orang-orang dibalik ke yellowstd. Nah, jadi disitu ada juga foto Rio Perba dan nama Rio Perba. Dan ini untuk mendukung dan meyakinkan bahwa yellowstd itu punya Rio Perba. Kemudian disini ada youtube.com.ryoperba.id. Nah, ini akun sosial media biasa untuk mendukung kredibilitas ya. Di step yang ketiga itu ada our code of conduct. Jadi itu kayak terms ya, cara bermain atau konteks di nani-nani science. Kalian baca aja, nanti kalian tinggal agree. Nah, di step yang terakhir, yang keempat, itu ada showcase your work. Nah, disinilah kita tunjukkan portfolio-portfolio kita. Nah, poinnya adalah sebelum aku tunjukkan, presentasi itu sangat-sangat mutlak ya, bisa mempengaruhi judgment orang yang melihat desain kita. Jadi kalau logo kalian bagus, desain kalian bagus, tapi tidak ditampilkan dalam presentasi yang bagus, itu sama dengan bohong. Ya, orang-orang pasti nggak percaya ini desainnya bagus. Tapi kalau misalnya desain kalian biasa aja, tapi presentasinya bagus banget, kalian susun betul-betul gitu ya, itu bakal orang akan tertarik, walaupun desainnya biasa aja. Dan aku lihat, kalau di nani-nani science itu kan ada recent winning ya, jadi beberapa inspirasi desain yang menang gitu, menang kontes di nani-nani science. Nah, aku lihat tuh preview-preview logo mereka, dan aku tiru ya, template-nya atau layout-nya. Portofolio yang aku upload ini adalah portofolio timku, ya Yellow Studio, jadi bukan portofolio pribadi Rio Perba. Karena tujuannya ini memang untuk perpanjangan sayap ya, dari Yellow Studio, jadi untuk mencari klien, seperti yang aku udah jelaskan di awal. Dan apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Karena di nani-nani science itu juga banyak agency yang bermain. Kita langsung lihat aja portofolionya. Ini yang pertama, oke, ini logo untuk brand fashion ya di Indonesia, namanya KNW. Bisa jadi, yang kalian buat tuh desain logonya itu ya sebenarnya biasa aja gitu. Karena apa? Karena desain logo kita ini kan desain kita tuh di custom atau dikasih feedback, direvisi oleh klien kan. Jadi yang seharusnya menurut kita itu bagus, estetik, nilainya tinggi ya, tapi karena direvisi klien, karena seleranya berbeda dengan kita, kualitasnya atau estetiknya jadi menurun. Nah, jadi kalian nggak apa-apa, itu sangat diperbolehkan kalau kalian tuh menambahin elemen-elemen ya, atau untuk mendukung presentasi kalian. Oke, jadi sebisa mungkin presentasi ini look-nya tuh bagus banget. Ini untuk lembaga hukum di Indonesia. Jadi, aku tampilkan ya, dari beberapa semua portofolio, aku tampilkan penjelasan atau logo construction-nya. Penjelasan dari logonya ini dari mana sih bentuknya gitu kan. Baik KNW, kemudian disini ada Oscar Sagita, terus yang terakhir adalah mockup-nya ya. Jadi, setelah logo construction, kalian tampilkan mockup-nya seperti apa. Ini Tanah Kayong ini untuk kafe ya di Kalimantan. Kemudian ini untuk hotel di Brebes, cuy. Nah, ini Soan, ini kafe di Malang. Jadi, tampilannya itu, sekali lagi teman-teman, tampilan yang kita handover ke klien tuh sebenarnya mungkin biasa aja. Tapi di presentasi ini, aku cari mockup yang sesuai, aku coba buat variasi warnanya, aku susun-susun layout-nya, supaya untuk bisa mendukung presentasi ini gitu. Dan yang terakhir ada San Diego Legacy Law. Ini semuanya punya social proof ya, artinya mereka itu punya Instagram atau punya website. Dari portofolio yang aku tunjukkan ini. Jadi, kalau sekalipun nanti mereka cari di Google, misalnya San Diego Legacy Law, itu ketemu website-nya. Dan ketika mereka buka website-nya, itu ketemu logo kami gitu ya, logo yang ada di sini gitu. Mungkin ini juga nilai plus ya, jadi perhatian juga buat kalian. Kalau kalian belum punya real project, ya nggak apa-apa, pakai fake project aja, personal project. Tapi kalau kalian punya real project, sebisa mungkin itu yang kalian tampilkan di sini. Supaya ketika di-check di Google, mereka googling, ketemu tuh desain kalian. Oke guys, itu dia tips dan trik bagaimana bisa keterima sebagai seorang desainer untuk konteks di Nanina Designs berdasarkan studi kasus Yellow Studio ya. Aku udah sebisa mungkin untuk menjelaskan step by step-nya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang kurang ngerti, tanyakan aja di kolom komentar, supaya nanti aku bisa buatkan video berikutnya kalau misalnya bagus topiknya. Kemudian, supaya aku semakin semangat untuk buat konten-konten berikutnya, gimana nanti mungkin aku menang kontes, nah studi kasusnya gimana, apa yang aku lakukan. Nah, supaya aku semangat untuk buat konten-konten seperti itu, series Nanina Designs, kalian bantu dong untuk share video ini ke story kalian, ke teman-teman kalian, ke social media kalian, ke grup-grup kalian, supaya aku semakin semangat nih untuk buat video-video lanjutannya. Oke, itu aja. Jangan lupa tinggalkan likes kalian, dan klik tombol likes-nya yang ada di bawah video. Kemudian, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang gak suka, saya jelek-jelek desain tetap ada jarang yang suka. Jadi, mau desain kalian bagus atau jelek, jangan peratakan kukur karya. Aku Ria Berubah, see you guys on the next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax